Jadi kalian anak-anak muda, kalau nanti didudukkan di depan jenderal, di depan kiai, di depan tokoh masyarakat, yang kalian bangkitkan semangat itu. Karena kalau kalian melihat diri kalian, kalian akan down, jatuh. Berikut ini kata sambutan dari Presiden BEM. Bapak-bapak, Ibu. Dia down. Bangkitkan semangatmu. Engkau, hai penguasa. Engkau, hai orang kaya. Detak jantungmu, sama dengan jantungku. Matamu, sama. Semua pemberian Allah. Tapi jangan diomongkan dalam hati saja. Dan nanti begitu kata sambutan, Bapak! Apainya gila. Jadi bangkitkan, Allah tidak menengok bentuk tubuh kamu. Allah tidak melihat badan kamu. Allah tidak melihat rupa wajah kamu. Yang dilihat Allah adalah hati kamu. Di dalam tubuhmu ada segumpal. Kalau yang segumpal itu baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Wa'idha fasadat kalau dia rusak. Yang lain ikut menjadi rusak. Itulah yang dipandang Allah. Letak iman. Letak marah. Letak cinta. Letak suka. Letak duka. Kalau nampak laki-laki sedang termenung. Sedih. Di mana letak sedihnya? Apakah di mata? Apakah di telinga? Tidak. Sedih itu ada di dalam. Itu yang mesti kau bangkitkan. Itu yang tidak bisa dibangkitkan oleh motivator. Diundang motivator. Dibuat di acara di ballroom convention hall. Dimatikan lampu. Dihidupkan audiovisual. Semangat. 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 Begitu keluar. Letoy loyo. Itu yang tidak bisa dibangkitkan narkoba. Artis-artis. Down. Tidak bisa menatap dunia. Tapi begitu dia pakai. Langsung ke depan. Are you ready to rock? Selesai kalau narkobanya. Down. Kurang dosis. Tambah lagi. Tambah. Sakau. Mati. Apa yang membuat engkau semangat? Iman. Iman itu yang membuat Bung Tawo lantang berteriak. Allahu Akbar. Iman itu yang membuat Yusuf Makassar dicampakkan dari Sulawesi Selatan. Bukan tanggung-tanggung. Nun jauh di sana. Di kampungnya Nelson Mandela. Di Cape Town Afrika Selatan. Dibuang oleh Belanda. Tidak berduka. Malah dibangunnya masjid besar. Yang dibantu oleh Presiden Republik Indonesia. Tegak berdiri di Afrika Selatan. Apa maknanya? Iman tidak membuat engkau berduka. Pujian tidak membuat melambung. Hinaan tidak membuat murung. Kalau pujian membuat engkau cerah. Tiba-tiba hinaan membuat engkau down. Berarti engkau belum beriman. Tidak ada beda di dalam pandangan matamu. Between lovers and haters. Ini baru update status sekali. Langsung cari berapa like-nya. Yang gini berapa. Yang gini berapa. Tidak usah pedulikan itu. Karena engkau beramal. Bismillah. Al-Fatih tawakkaltu ala Allah. La hawla. Wa la quwata. Inla billah. Al-Fatih tawakkaltu ala Allah.